Halo, Assalamualaikum I'm super, super excited Tadi aku jalan ke Tempinis, pulang dari nge-gym terus nemuin ini strawberry dari jenamanya The Risk Call The Product of USA dan gede-gede banget yuk temen-temen, temenin aku makan strawberry sama-sama ayo kita mukbang oke super excited aku, eh, kalian gak bisa liat strawberry yaduh satu kotak segede gini nih, lumayan pricey biasanya kalo dalam kotak yang lebih kecil gitu, isi dalam 8 strawberry, kita bisa mengeluarkan seharga sekitar 6-7 dolar kalo yang ini yang segede gini ini, aku tadi ngeluarin kocek merogoh kocek cukup dalam keringetan sekitar 22 dolar seharga 2 kali makan di Singapura gak usah menunggu lama-lama mari kita coba strawberry gede nih bismillahirrohmanirrohim mari kita ungkap bagaimana rasa strawberry mahal dan gede ini kayak mau nangis enak banget manis jadi rasanya tuh ya mendebarkan gitu loh makanannya satu persatu so appetizer appetizing bener gak sih bahasa inggris sangat menggiurkan jadi rasanya tuh 70% manis ya ada sedikit asem-asem strawberry namanya just strawberry tapi lebih bukan 70% 70% aku rasa 85% isinya manis terus ini sedikit asem dan segar jadi inget dulu waktu di Malaysia ada namanya Cameron Highland aku juga penang makan makan strawberry segede-gede segede-gede gini ini lebih besar dua kali lipat dari regular strawberry empuk gitu manis temen banget terus juga jadi aku nemu ini siam cocoa aku tuh suka ya sama yang namanya air kelapa apalagi kalau bisa tuh air kelapa muda disini gak kayak di Indonesia ya kalau nyari orang penjual air kelapa muda tuh kalau Indonesia kayaknya lebih gampang ya kalau disini kayaknya lebih susah sebentar ya aku liatin dalamnya kayak gimana kayak gini alhamdulillah isinya full kelapa muda nyemi nyemi kayaknya aku bakal kenyang banget nih gak perlu makan lain sorry ya gak perlu makan yang lain lagi cukup minum air kelapa sama makan strawberry udah kenyang alhamdulillah oke jadi karena aku lagi males ngambil apa itu namanya sedotan pura-puranya ikut kampanye anti sedotan kita minum langsung aja seger banget nih siam kuku dia baru tuh lagi panas banget baru pulang dari nge-gym so it's really a perfect match strawberry and coco coconut water yummy banget terus robenya juga masih ada batang-batangnya gitu di jualnya jadi aku kan memang lumayan tergila-gila sama yang namanya strawberry masalahnya kan strawberry itu dibikin apa aja itu enak buahnya enak dimakan begitu aja enak terus dibikin juice juga super enak terus digabung jadi untuk selai strawberry dengan roti juga enak strawberry mousse juga enak apa aja deh yang urusannya strawberry-strawberian enak ini kelapanya enggak 100% muda sih lihat jadi kalau muda tuh kan kalau kayak kopior gitu kan kalau ini masih ada perlu kayak banyak ngomong ini tapi rasanya enak aduh manis banget jadi inget tuh ya di kampung aku misalnya kampung gitu ya ya di Indonesia deket rumah aku kita juga bukan kita sih mamah aku nanam kelapa kelapa apa ya itu ya yang kuning gitu tapi kan buahnya itu banyak banget dan sampai-sampai ke tanah gitu waktu di kalau dipotong tuh ya terus minum airnya Masya Allah manis banget aku teringat dengan kelapa di rumah aku itu ada ya kalau di Singapura tuh boleh nanam-nanam sebarangan ada bisa nanam kelapa atau apa gitu soalnya soalnya kebanyakan warga Singapura tuh kan tinggalnya di apartemen jadi kita gak punya lahan buat nanam yang gede-gede pohon yang gede-gede maksudnya mungkin mungkin kalau nanam dipot ini kecil boleh tapi kalau pohon kelapa kayaknya gak boleh deh satu-satunya pohon buah yang bisa dimakan aku lihat disini yang sepanjang jalan raya tuh adalah pohon mangga itu juga deket banget dengan apa jalan raya jadi kadang-kadang suka susah ngambil manganya padahal manganya itu free memang di ada dua penan apa fungsi penanaman sepertinya yang aku lihat untuk mendinginkan kota kan jadi kan disini kan polusi kan highwaynya kan jadi menyerap semua polisi-polisi itu biar kitanya jadi bisa menghirup udara segar dan juga bisa untuk dimanfaatkan buahnya buat dimakan cuman bagi yang rajin aja ngambil kalau gak rajin kayak aku depan rumah situ aku ngambil kok ya aku ketinggian buahnya tinggi banget kalau mau manjat kayak takut ntar malah ngejubrek terlempar ke highway gara-gara mangga meninggal gitu kan gak lucu banget ya ya jadi kalau makan mangga mendingan beli aja terus manfaat strawberry yang aku tau ya banyak ya ini kan kayak vitamin C juga ya jadi bagus untuk antioksidan C terus juga bagus untuk memutihkan gigi walaupun aku udah pernah tanya sama dokter gigi yang namanya gigi itu gak akan pernah putih gitu loh ya karena sesuai dengan apa sih kita punya udah udah ada unsur dari dalam diri sendiri gitu ada jenis giginya yang putih ada yang sedikit kuning gitu jadi tuh kita tuh gak bisa memutihkan gigi yang dari di luar dari keputihan gigi yang kita punya gitu ya paling kita bisa cuma ngebersihin aja gitu tapi kalau memang ada sedikit warna bias kekuningan itu memang udah hasil dari apa sih ngomong lu ini ya hasil dari diri kita sendiri gitu loh memang udah jennya udah gennya begitu tadi lu mau bosok gigi sampe beratus kali juga gak akan putih-putih giginya kecuali dikasih kep pemutih gitu ya yang itu gak bagus yang malah bikin gigi kita malah tipis gitu loh kandungan penjaga giginya itu nantilah menjadi tipis tolong bantu ya super-super dokter gigi bener apa salah yang aku bilang gini udah bapak buah buah nih ya ampun biasanya itu ya aku makan strawberry satu box gitu aku bisa ngabisin langsung dalam satu kali makan yang baru enam aja aku udah kenyang soalnya ini ini gede banget guys sepertinya aku gak bisa ngabisin stroberinya langsung sekarang mungkin nanti sambung sore makasih udah temenin aku makan strawberry selamat siang selamat beraktifitas dan semoga hari-hari kita selalu diberkahi dan diberi jalan yang mudah gitu ya semoga ada yang bermanfaat dari cerita aku hari ini kalau gak bermanfaat pun siapa tahu bisa cukup menghibur teman-teman di luar sana terus bersemangat ya Assalamualaikum